Halo guys, balik lagi di RW Channel, selamat datang di episode pertama dari Karin Maud Derby County dan ini pastinya kalian sudah tahu kenapa gue memutuskan untuk melatih Derby County karena yang pertama pastinya itu sesuai dengan apa yang sudah kalian voting di video yang sebelumnya kalian sudah memilih pastinya ya diantara Aston Villa, Derby County, Leeds United atau Middlesbrough tapi ternyata voting paling tertinggi jatuh pada klub Derby County guys jadi oleh sebab itu gue langsung aja bikin videonya dan kita langsung mulai episode pertama Karin Maud Derby County dan alasan gue juga kenapa gue tertarik untuk melatih Derby County karena yang pertama Frank Lampard, pelatih mereka saat ini dikabarkan ingin pergi ke Chelsea ya ingin melatih klub Chelsea karena saat ini Chelsea lagi gak ada pelatihnya setelah kepergian Maurizio Sarri ke Juventus jadi kursi kepelatihan Chelsea saat ini lagi kosong dan sudah dikonfirmasi juga oleh Derby County melalui akun mereka baik itu di Twitter atau di Instagram mereka udah konfirmasi bahwa Chelsea udah mulai membuka percakapan dengan Frank Lampard terkait kontrak yang akan diberikan oleh Chelsea untuk Frank Lampard melatih Chelsea itu sendiri ya jadi makanya gue tertarik banget untuk coba gantiin posisinya Frank Lampard disini dan kita akan lihat apakah Derby County bisa jauh lebih maju dilatih oleh gue atau malah sebaliknya ya malah lebih buruk Derby County tapi ya mudah-mudahan kita bisa ya membangun klub ini bisa jadi yang lebih baik untuk membawa Derby County ini kembali ke Premier League karena terakhir kali Derby County masuk ke Premier League itu cukup lama guys itu pada tahun 2007 kalau gak salah 2007-2008 itu terakhir kali Derby County masuk ke Premier League bahkan sebelumnya belum pernah Derby County itu belum pernah sebelumnya promosi ke Premier League terakhir kali itu bener-bener tahun 2007 bahkan kalau misalnya kita mau flashback lagi ke belakang itu terakhir kali mereka pernah menginjakan kaki di kompetisi utama Inggris itu pada tahun 1974 dan pada saat itu mereka jadi juara habis itu udah mereka udah gak pernah lagi menduduki kompetisi tertinggi di Inggris bahkan di Premier League pun mereka baru satu kali itu doang pada tahun 2007-2008 pada saat kompetisinya udah berubah ya namanya ya dari kompetisi Liga Utama Inggris jadi Premier League Inggris Premier League atau IPL nah jadi yaudahlah ya itu tadi sedikit alasan kenapa gue memilih Derby County dan kalau kalian ikutin Instagram IRW Channel atau kalian tadi udah lihat di forum komunitas Youtube IRW Channel itu gue bilang salah satu alasan juga kenapa gue mau melatih Derby County agar gue bisa mempromosikan pemain Indonesia asli ya pemain Indonesia ke klub Derby County ini kita bakal coba promosiin pemain-pemain Indonesia untuk bisa bermain di Eropa khususnya dan setelah gue lihat beberapa berita yang lagi apa namanya lagi fresh zaman sekarang itu khususnya ada satu pemain yang emang lagi di apa ya dikaitkan sama tiga klub Eropa tapi masih belum disebutkan ya klubnya itu apa aja cuma dia ini nama pemainnya adalah Witan Sulaiman Witan Sulaiman ini katanya tampil sangat gemilang ya pada saat di Merlion Cup kemarin di Filipina kalau nggak salah ya gue nggak begitu ngikutin jujur gue nggak begitu ngikutin tapi gue tau beritanya kalau Witan Sulaiman ini sering nyetak gol padahal dia posisinya midfielder ya jadi yaudahlah setelah gue searching-searching dan gue lihat ternyata dia ini lumayan juga loh dari sisi penampilan dan segala macem dan ternyata Witan Sulaiman ini emang udah dipantau sama klub-klub Eropa itu udah dari 8 bulan yang lalu guys jadi ibaratnya ini udah kayak the next agi lah ya jatuhnya ya setelah ada berita juga terkait sama Ezra Walian yang lagi berlatih di Tranmeral First kan dia di klub kasta ketiga Liga Inggris dan sekarang kita nggak ada salahnya untuk mencoba membawa beberapa pemain Indonesia khususnya si Witan Sulaiman ke EFL Championship yaitu Derby County ya dan itu juga udah gue jelasin di Instagram sebagai persyaratan gue kalau misalnya gue mau melatih Derby County Derby County harus setuju kalau gue membawa pemain Indonesia dan itu ternyata disetujui pastinya oleh Derby County oleh pihak Derby County jadi kita langsung aja masuk ke career mode nya kita bakal ini nggak mungkin kita continue karir ya kayaknya gue bakal langsung mulai aja di career mode baru kita bakal masuk musim 2018-2019 berarti ya karena kalau misalnya gue ngikutin career mode Atletico nih gue nggak tahu ya si Derby County nya ini udah promosi ke Premier League atau belum kita kan nggak tahu nih sementara ya kalau misalnya kita ngikutin musim 2018-2019 ya pastinya Derby County masih pada tempatnya masih di EFL Championship tapi kalau gue ngikutin Sevan career mode Atletico itu kan udah berjalan 2 tahun lebih cepat ya udah tahun 2020 jadi gue nggak tahu apakah Derby County saat ini udah naik ke Premier League di career mode ini atau belum jadi makanya gue mendingan mulai career mode dari awal aja ya oke kita langsung mulai aja new career disini kita pelan-pelan aja ya nggak harus mainin gameplay dulu untuk episode pertama kita perkenalan dulu aja nanti sama pemain-pemain kita siapa-siapa aja dan kita juga nanti gue juga bakal kasih tau ke kalian si Witan Sulaiman gimana kok bisa sih Witan Sulaiman gabung ke Derby County nanti akan gue jelasin cara-caranya kayak gimana ya oke kita akan pilih manager career pastinya kemudian untuk klubnya disini kita pilih dari Inggris ya kemudian EFL Championship dan disini kita akan memilih Derby County dan untuk refresh sebentar mungkin ya disini kalian mungkin bisa lihat siapa aja klub-klub lain yang ada di EFL Championship yang pertama ada Aston Villa ada Birmingham City ada bentar-bentar salah-salah Aston Villa Birmingham City Blackburn Rovers Bolton Wanderers Brentford Bristol City Derby County Hull City ada Ipswich ada Leeds United Middlesbrough Millwall ya Norwich ada Nottingham Forest Preston ada KPR Reading Rotterham United Sheffield United Sheffield Wednesday Stock City Swansea City West Bromwich Albion Wigan Athletic dan itu terakhir jadi itu ya tim-tim yang akan bermain di EFL Championship yang pastinya bermain bareng kita bersama Derby County dan yaudah ini tanpa lama-lama lagi disini gue bakal pilih Derby County tapi sebelum itu sebelum gue memilih Derby County gue bakal pindahin dulu si siapa namanya Huitan Sulaiman ke klub Derby County karena ini belum gue pindahin gue baru edit players doang jadi kalau kalian mau bikin pemain Indonesia misalnya siapapun itu ya kalian misalnya mau bikin EG sih udah ada ya EG udah ada di Viva 19 jadi gak perlu dibikin lagi misalnya kalian mau bikin Bagas Kavi ya Bagas atau Bagus Kavi misalnya kalian bisa langsung create player aja nanti kalian tinggal mirip-miripin pemain-pemainnya sesuai dengan wajah diri live nah kalau gue disini udah punya si Huitan Sulaiman kita cek langsung created players disini ya Huitan Sulaim tulisannya karena gak cukup fontnya jadi cuma sampai Huitan Sulaim harusnya Huitan Sulaiman tapi yaudah lah gak apa-apa ya disini mungkin kalian bisa cek juga physically gue bikin gue coba bikin semirip mungkin kayak Huitan Sulaiman kalau kalian lihat ini ya menurut kalian mirip apa enggak kalau menurut gue sih ya lumayan mirip lah ya dari sisi appearance-nya dan segala macemnya kita mulai dari nama dulu ya first name-nya itu Huitan short name-nya itu Sulaiman dikenal sebagai Huitan Sulaiman atau Sulaim ya untuk commentary name karena Huitan Sulaiman disini pastinya gak ada jadi gue bikin atau gue cari yang mirip-mirip ya disini ada namanya Sullivan gue gak tau dia disebutnya kalau di Viva itu apa ya Sullivan kah atau apalah yang penting agak mirip-mirip nyebutnya itu kayak Sullivan gitu Sulaiman gitu ya maksa sih tapi ya itu oke lah menurut gue gak apa-apa yang penting mirip soalnya kalau Huitan gak ada di commentary name disini nama Huitan tuh gak ada makanya gue pilih yang mirip-mirip ya ternyata ada Sulaiman atau apalah yang penting tapi pokoknya agak sedikit mirip yang penting ada commentary name-nya ya jadi agak sedikit seru kalau menurut gue kalau ada commentary name-nya kemudian untuk kit name-nya disini gue pilih Huitan gak Sulaiman kenapa? karena gue pengen sesuaiin kayak di real life aja karena si Huitan kan kalau di Indonesia timnas U19 dia pakenya Huitan kan bukan Sulaiman namanya timnas U19 atau U23 dia ya ya pokoknya itulah Huitan namanya kemudian untuk position dia itu aslinya midfielder dan gue bikin dia center attacking midfield bisa berubah juga nanti bisa jadi winger mungkin gue juga gak tau ya nanti kita lihat aja sesuai perkembangannya Huitan juga untuk kit number dia menggunakan nomor punggung 8 di Indonesia kenapa? karena dia ini lahir tanggal 8 tanggal 8 Oktober tahun 2001 ya berarti masih muda banget coy masih 17 tahun dia umurnya masih 17 tahun ya berarti timnas U19 bener ya bukan U23 oke ini semua udah gue bikin semirip mungkin kemudian untuk postur tubuh tinggi badan ini udah sesuai pemain Indonesia banget lah ya 5,5 inch ya badannya segini body type-nya untuk rambut wajah dan segala macem ini menurut gue sih mirip sih walaupun gak mirip-mirip banget tapi ya oke lah ya kayak di real life ya kalian mungkin bisa langsung cari perbandingannya buat kalian yang belum tau bisa searching di google atau buat kalian yang udah tau kalian bisa nilai ini mirip atau enggak nih si Huitan Sulaiman kalau menurut gue sih ya lumayan lah gak mirip-mirip banget tapi it's okay lah menurut gue masih agak sesuai kayak di real life lah ya dari sisi hidung mulut rambut ya itu apalagi menurut gue mirip kayak Witan asli di real life oke kemudian untuk sepatunya disini gue gak tau si Witan ini pake sepatu apa ya kalau Indonesia itu kan brandnya adalah Nike ya mungkin gue coba cari Nike deh gak apa-apa kali ya ada kan disini ada Mercurial itu buat strikers tau gue ya Magista kayak coba Nike Magista kayaknya bagus sih ya gak apa-apa ya kita Nike Magista atau Hyper Venom ya Hyper Venom sama Mercurial ini dua-duanya kayak buat striker gak sih kayak Magista aja ya sementara ya sementara kita pake Nike Magista aja gak apa-apa nanti kalau kalian punya pendapat nanti bisa gue ganti kok untuk sepatunya gampang lah itu kemudian untuk appearance eh bukan appearance apa namanya kategoris dalam hal overall rating overall ratingnya ini dia sebenarnya bisa diatur ya dari sisi attacking defending skill dan segala macem dan ini udah gue sesuaiin semirip mungkin supaya dia bisa kayak di real life ya kayak dari sisi attack crossingnya gak gitu gede-gede banget cuma 65 finishingnya juga standar cuma 50 heading akurasinya juga gak bagus-bagus amat 55 kayak gitu-gitu ya pokoknya ini udah gue sesuaiin lah supaya semirip mungkin kayak di real life bahkan kalau dihitung-hitung ini kalau gak salah overall ratingnya dia itu adalah 58 guys jadi pokoknya aman lah masih di bawah 60 ya masih tipikal pemain di otakademi banget jatuhnya jadi ini udah gak masalah oke kita exit aja dan setelah kita membuat si pemain ini setelah kita create player saatnya kita memindahkan dia memindahkan Witan Sulaiman ke tim yang akan kita latih yaitu derby country ya kalian langsung aja klik club transfer disini kemudian kalian pilih free agent ya tadi kalau gak salah si Witan tuh ada di free agent kalian bisa lihat aja yang overall ratingnya 58 si Witan nah ini Witan Sulaiman kita langsung pindahin dia ke inggris nah ini dia kita EFL championship dan klubnya adalah derby county ya oke Witan Sulaiman sudah resmi pindah ke derby county dan dia defaultnya ini pakai nomor punggung 13 guys kalian udah bisa lihat langsung di samping nama Witan itu udah nomor punggungnya itu 13 gue gak tau karena nomor 8 kayaknya udah kepake ya sama siapa sih nomor 8 di siapa derby county bentar gue cek dulu ya kalau gak salah si Mason Mount bukan ya bukan ya Mason Mount itu dia nomor 10 sih kalau di Inggris kalau di derby county nomor berapa dia ya coba bentar Mason Mount itu kan posisinya sama kayak iya bener ternyata Mason Mount itu nomor 8 ya sama kayak di sama kayak nomor punggung aslinya Witan Sulaiman jadi makanya disini Witan terpaksa defaultnya adalah nomor 13 oke gue bingung sih kalau misalnya ada Mason Mount di derby county yang nomor punggungnya sama-sama 8 kira-kira Witan bagusnya pakai nomor berapa ya apakah Mason Mount harus ngalah sama Witan kalian bisa komen aja di kolom komen di bawah deh nanti ya biar gue bisa memutuskan kira-kira Witan nih enaknya pakai nomor berapa nih guys gitu ya oke tanpa berlama-lama lagi nih Witan udah masuk ke derby county dan sekarang kita langsung aja mulai career mode disini kita new career oke manager career dan kita pilih yava championship dan disini kita pilih derby county untuk nama pelatih ya standar lah ya Irwin Pratama last name oke aduh nah untuk nationality nya disini gue bakal pilih Indonesia aja oke untuk muka yang melatih kita samain kayak career mode atletico aja kali ya kita pakai yang ini untuk shootnya atau apa namanya kostumnya itu enaknya pakai yang mana ya yaudahlah yang ini aja ya ini atau ini ya ini aja deh gak apa-apa deh oke kita langsung mulai aja dan sekarang kita pilih difficulty disini bisa maksimum yaitu ultimate ya kemudian untuk jalannya pertandingan 5 menit currency nya pound sterling karena kita bermain di inggris kemudian transfer window kita enable aja european competition kita enable juga untuk squadnya disini nah ini nih untuk squad bedanya apa ya current squad sama initial squad ya coba current squad dulu deh nah untuk stadium disini molten road dia ini bukan molten road ya harusnya ya si derby county itu kalau gak salah namanya adalah pride park stadium setau gue tapi karena di viva 19 gak ada jadi ya kita pilih apa ya gue bingung juga sih jujur nih karena si derby county gak dapet ini apa namanya gak dapet stadion otentik di viva road tadi sih udah ya kayaknya molten road aja sih ya atau sanderson park deh biar mirip-mirip ya kayak pride park stadiumnya derby county namanya yang penting ada nama parknya gitu kan ya gimana menurut kalian soalnya sayang banget derby county gak dapet stadion otentik jadi yaudah gak apa-apa lah ya kita sanderson park aja namanya anggap aja ini pride park stadium markas dari derby county oke sip kita langsung advance aja dan kita lihat nanti si witan udah ada di squad kita atau belum ya let's go kita cek oke derby county founder new boss yaitu irwin pratama atau pratama ya karena kan kalau di eropa khususnya nama utama itu adalah nama belakang ya oke disini gue bakal create save-an nya dulu karir manajer derby county oke kita save dan oke ini dia kita udah masuk di awal-awal congratulations mister pratama derby county have been invited to participate in a pre-season friendly tournament jadi kita di invite untuk atau di bukan di invite ya di apain ya diundang 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 untuk menjalani atau berpartisipasi dalam turnamen pre-season ya dan ini adalah kesempatan terbaik untuk kita mengetahui apa namanya siapa-siapa aja squad kita dan segala macem kita jadi bisa bereksperimen dalam hal formasi dan segala macemnya ya sebelum nanti memulai kompetisi resmi atau kompetisi domestik kita yaitu di EFL championship jadi yaudah kita bakal accept aja kita advance dan untuk kompetisi yang bakal gue ikuti disini kita kira-kira bakal main dimana enaknya ya ada di Perancis ada di Swiss sama di Itali oke ya oke lah kayaknya gue bakal pilih yang agak familiar aja dengan gue ya kayak ada VTC ada Celtic jadi gue bakal pilih turnamen yang paling besar aja hadiahnya yaitu 4,6 juta kita pilih di Itali aja dan oke ini dia guys kita udah masuk ke menu career mode menu yang bisa dibilang ya gitu-gitu doang menu yang seperti sudah sering kalian lihat lah pokoknya dan kita satu grup sama VTC sama Frosinon gue gak tau nyebutnya apa tuh ya Frosinon atau gimana nanti bakal gue cek deh setelah episode 1 ini kelar sama satu lagi adalah Bovista FC Bovista ya oke kemudian ini dia ada message dari board kita dapet scouting namanya Ewan White oke my name is Ewan White and I'm one of your scouts oke salah satu dari scouts kita I just want to say hello and inform you how the other scout and I can help you oke we have two types of scouting oke ada dua jenis dalam hal dia melakukan scouting yaitu berdasarkan region sama specific player oke nanti kita lihat deh oke itu tadi hanya perkenalan aja dari scouters kita dan kita langsung ke board expectation aja sekarang guys nah ini dia ini pasti kalian udah tau ya untuk KTF-8 sifatnya high brand exposure itu medium financialnya low domestic successnya high continental successnya very low nah untuk yang utama objective review nya itu kita harus mencapai babak 32 besar kompetisi Emirates FA Cup ini lumayan ya babak 32 besar itu gak terlalu ini banget gak terlalu susah-susah banget harusnya kita bisa untuk mencapai babak 32 besar ini gue bisa jamin itu kemudian untuk target yang kedua dalam waktu 2 season di EFL Championship kita harus bisa automatic promotion ya dalam waktu 2 season minimal kita harus bisa promosi katanya kemudian di EFL Championship EFL Championship sorry kita harus berjuang untuk mencapai target promosi karena di real life nya ini terakhir kali derby county ini adalah peringkat ke 7 ya current position nya saat ini kita ada di peringkat ke 7 kemudian nah ini kita lihat untuk your development kenapa sifatnya high karena yang pertama adalah kita harus melakukan signing 3 pemain muda lebih muda dari 20 tahun ya katanya ya 3 players younger than 20 years old with potential greater than the average overall rating of player currently in the same position kita harus at least mendatangkan 3 pemain muda dan rata-rata ya 20 tahun lah paling mentok dengan potensi terbaiknya melebihi rata-rata overall rating player yang berada di posisi yang sama ya di squad kita mungkin kali ya jadi kita harus datengin 3 pemain potensialnya itu harus melebihi pemain yang udah kita punya sekarang dengan umur yang sama gitu mungkin ya gue juga gak tau sih tapi setidaknya kurang lebih seperti itu pokoknya nanti kita disuruh datengin 3 player lah intinya dengan usia 20 tahun maksimal 20 tahun cuma potensial overnya itu bagus gitu loh oke kemudian untuk target yang kedua kita harus signing 3 player dari youth academy kita sendiri ya ini yang pertama itu bukan dari youth academy asli ya kita yang paling atas itu berarti gak harus dari youth academy jadi bebas kita harus datengin dari manapun juga gak apa-apa yang penting potensialnya bisa sama kayak pemain yang ada di squad kita yang asli kayak gitu kemudian untuk yang kedua baru nih kita membawa dari scouting kita dari squad player terus kita coba datengin pemain youth academy dan disini kita harus coba datengin 3 pemain dengan posisi yaitu midfielder oke gue gak tau sih untuk si siapa namanya Witan Sulaiman kayaknya gak termasuk lah ya karena kan itu editan ya jadi gak termasuk dalam youth academy juga jadi yaudah nanti kita coba cari untuk 3 pemain academy posisinya adalah midfielder karena kan emang posisi midfielder di squad derby county ini gak terlalu ini banget ya gak terlalu banyak ya setelah gue hanya ada mason mount terus siapa-siapa lagi nanti kita bisa cek deh sisa-sisanya oke itu untuk target youth development yang kedua adalah target brand exposure kita harus signing one crucial first team player assigned to forward position waduh terlalu kita juga selain disuruh datengin pemain tengah yang masih muda ya dalam tanda kutip disini kita juga disuruh datengin satu pemain krusial di tim utama dari klub lain misalnya kita datengin siapa nih striker ya jatuhnya ya pemain utama misalnya kalau dari La Liga itu ada toko Ekambi misalnya itu kita datengin dia dia kan jadi first team ya di klubnya kita datengin dan itu langsung kita dapet checklist di target ini dan targetnya itu medium ya cukup besar karena pasti harganya gak murah dong harganya lumayan nih jadi gue mesti coba liat-liat gue bakal investasi paling besar pasti kesini nih walaupun youth development ini pentingnya bukan main tapi investasi paling besar dengan kita keluarin uang paling banyak ya kesini harusnya karena kita harus datengin satu pemain krusial di first team yaitu ya pemain utama gitu kan pemain utama di klub lain jadi ini menurut gue harganya pasti jauh lebih mahal dibandingkan pemain youth academy yang bakal kita datengin nanti guys jadi itu ya prioritas utama sebenarnya youth development cuma untuk uang yang kita keluarkan ini yang paling besar jadi gue bakal coba untuk mengurutkan dari datengin pemain dengan harga yang paling besar dulu deh biar nanti kita bisa hitung sisa uangnya supaya kita bisa mengembangkan pemain-pemain muda yaitu di youth development ini kemudian untuk finansial disini sifatnya low kita harus mencoba untuk mengkip gaji pemain rata-rata di bawah 15% ya gue gak tau nih targetnya abu-abu 15% itu seapa tapi ya kita lihat aja nanti kayak gimana perkembangannya untuk domestic success disini ada short term dan long term yang short termnya yang pertama adalah kita harus fight for promotion itu sekali lagi kita harus berjuang untuk promosi gak harus peringkat pertama gak harus memenangkan liga kita promosi aja itu udah checklist itu ya itu target musim pertama langsung loh kita langsung disuruh promosi untuk target yang kedua adalah mencapai 32 besar tadi udah disebutin juga di awal kemudian untuk target jangka panjang adalah dalam waktu 2 season kita harus bisa gain automatic promotion itu maksudnya ini kali ya apa ya maksudnya promosi secara otomatis gitu ya jadi gak harus promosi dari apa dari dari babak playoff gitu ya jadi ibaratnya gain automatic promotion itu ya kita bisa ada di peringkat 1 atau 2 gitu kan ibaratnya jadi jangan sampai kita berada di peringkat 3, 4, 5 dan itu pastinya bakal jadi apa namanya kita bakal melakukan playoff dulu supaya bisa promosi dan sementara untuk target long termnya disini adalah kita harus bisa automatic promotion gak usah pake gitu-gituan gak usah pake playoff-playoff segala mungkin maksudnya seperti itu ya mungkin ya sekali lagi ya oke untuk continental success eh continental success disini gak ada ya gak ada sama sekali karena kita emang gak bermain di liga champions gak bermain di europa league jadi masih aman oke itu dia tadi untuk target sebenernya berat juga ya khususnya di yo development yang bersifat high tapi sekali lagi gue lebih coba untuk prioritasin yang ini dulu nih signing one crucial first team player jadi kita harus datengin satu pemain yang posisinya adalah striker yang dimana dia adalah pemain yang posisinya adalah pemain utama ya di klub dia tersebut jadi kita harus datengin ini dulu dengan harga yang mungkin gue pengennya harganya murah gak usah sampai di atas 10 juta kalau bisa kemudian baru habis itu kita pikirin gimana caranya melengkapi target dari youth development ini guys oh iya jadi kan di career mode ini gue bakal ada penghargaan atau pelakat gitu ya jadi ini rencananya gue bakal main selama 3 musim nanti kalian bisa langsung komen aja di kolom komen di bawah ini bakal langsung masuk ke dalam penilaian ya kalian bisa langsung komen di bawah kira-kira gimana nih guys kita dapet target musim ini cukup lumayan sulit dalam hal youth development brand exposure financial domestic success dan lain-lain kalian nanti bisa langsung review aja langsung di kolom komen di bawah kira-kira apa yang harus gue lakukan supaya kita bisa langsung cepet nih mencapai target youth development misalnya atau mencoba untuk datengin satu pemain kira-kira siapa nama pemainnya dan harganya berapa terus nanti uangnya bisa kita alokasiin ke youth development kayak gitu-gitulah pokoknya kalian membuat perencanaan dalam masalah keuangan kita di Derby County ini nanti bakal gue review dan siapa yang komennya paling bagus pastinya nanti akan gue nilai dan kemungkinan besar nanti di akhir musim kalau kalian konsisten juga itu kalian akan dapet penghargaan khusus dari IRW Channel dari tim IRW Channel pastinya sebagai best assistant manager di Karimot Derby County ini oke mungkin itu tadi sedikit cuplikan dari board expectation ya kalian bisa langsung review aja di kolom komen di bawah sekali lagi guys kita langsung berpindah ke yacht staff deh sekarang kita bakal langsung pilih higher scout kita dulu ya walaupun kita tadi udah punya scout internal tapi gak apa-apa disini kita coba datengin satu scout lagi mungkin ya kita coba lihat yang harganya gak usah terlalu mahal-mahal banget tapi worth it gitu loh nah ini misalnya Dennis Golovkin Dennis Golovkin sama Gary Caverty ini sebenarnya gak beda jauh ya experience-nya sama-sama bintang 5 tapi judgment-nya beda yang kalau Dennis Golovkin bintang 4 kalau Caverty ini bintang 5 ya tapi harganya lumayan beda 1 jutaan jadi kayaknya gue bakal pilih Dennis Golovkin aja disini kita hire dia sebagai scout untuk sementara satu aja dulu gak apa-apa kita langsung coba untuk setup scouting network dan disini gue bakal ambil dari asli Inggris dulu deh gue bakal coba ke negara asli kita negara asli Derby County ya khususnya nah disini aja gak apa-apa kita coba dalam waktu 6 bulan mungkin ya ya 6 bulan gak apa-apa kita coba dalam waktu setengah musim atau paru musim kita coba nanti kita lihat kira-kira siapa aja pemain yang direkomendasikan sama si ini si siapa tadi tuh namanya gue sampe lupa si Golovkin ya dari Rusia ya oke itu dia dan budget kita udah langsung berkurang 2 juta dan transfer budget kita sekarang langsung jadi tinggal 9 juta guys aduh udah langsung berkurang lagi ya dan ini kayaknya gajinya gue naikin dikit ya jadi 8 juta deh tuh uang kita jadi 8 juta wage budget 95 ribu ya jadi gimana itu caranya nanti uang 8 juta ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin kita bisa datengin satu pemain striker itu yang paling utama juga posisinya dan dia adalah pemain utama di klubnya kemudian kita bisa ini juga apa namanya membangun tim Yacht Academy dengan sebaik mungkin ya karena kita harus datengin 3 pemain muda ini kayaknya bisa kita iniin bareng gak sih jadi gue datengin 3 pemain aja nih misalnya ya misalnya gue datengin 3 pemain muda dari Yacht Academy lah contohnya langsung kemudian dia usianya di bawah 20 tahun dan potensialnya mirip-mirip kayak pemain kita di real life gitu kan ya jadi gue datengin 3 pemain aja cukup kan gak harus 6 pemain ke squad kita kan jadi ini short termnya dua-duanya bisa langsung diselesaikan kalau kita bisa datengin 3 pemain yang sesuai sama kriteria yang 2 yang ini nih yang udah diberikan sama board jadi kemungkinan besar 3 pemain aja cukup sih jadi gak harus 6 pemain gitu ya maksud gue ya ngerti kan kalian ya oke gol of win udah siap untuk melakukan scouting di Inggris pastinya dan ya itu aja sih sebenernya untuk episode kali ini kita udah lihat transfer budget kita saat ini tinggal 8 juta dan segala macem nah sekarang kita lihat untuk squad ya disini gue ngerinya kita udah ngomong macem-macem ternyata gak ada si ini lagi siapa namanya nah ada ternyata Witan Sulaiman ternyata sudah masuk ke dalam squad kita dan override ratingnya yaitu 58 ya kalian bisa lihat dan untuk pemain-main derby county ini saat ini kita punya Waghorn dia posisinya sebagai striker ya Waghorn ini umurnya berapa doi ya coba gue cek dulu bentar ya untuk Martin Waghorn ini dia umurnya adalah 20 oh dia udah cukup tua ternyata guys dia lahir tanggal 23 Januari 1990 berarti umurnya 29 tahun ya berarti ini bisa dibilang dia ini adalah striker veteran ya jadi gak semuanya pemain muda si yang dipunya oleh derby county tapi rata-rata banyakan pemain muda kemudian Waghorn gue coba cek dulu untuk override rating dan segala macemnya ya typical striker ya dia kuat di strength stamina nya 72 sprint speed nya 76 oke ini kemungkinan besar kayaknya bakal gue jual deh si Waghorn ini ya nanti bisa kita datengin pemain dengan force team dan masih muda kali ya nanti kita coba sekalian kita apa namanya menyelesaikan target board jadi sepertinya kemungkinan besar nih ya dalam pikiran gue Waghorn ini bakal gue jual guys karena dia udah veteran banget nih udah 29 tahun kemudian disini ada Lawrence Tom Lawrence ya dia saat ini masih berusia 25 tahun ya Lawrence ini masih 25 tahun masih oke lah masih cukup untuk mengarungi squad bersama Lirby County kalau menurut gue kemudian untuk Wilson disini coba kita cek oke Wilson disini ada umurnya kah kayaknya gak ada ya oh umurnya 21 tahun kalau disini berarti kalau di apa namanya kalau dihitung-hitungan dia umurnya di sekitar 22 ya berarti masih oke lah masih oke banget Wilson 22 tahun daily life kemudian ini dia Mason Mount pemain muda asal Inggris yang katanya punya apa namanya punya prospek yang cukup tinggi ya bersama tim nasi Inggris pastinya dia saat ini udah berumur 20 tahunan sekitar segitu 1920 lah oke masih bagus untuk squad kita kemudian ada Bryson umurnya 31 tahun ini dia udah veteran jadi kemungkinan besar bakal gue jual ya sekali lagi pemain-main veteran kalian ingetin aja Warghorn Bryson ini kemungkinan besar bakal gue jual guys nanti kemudian untuk Johnson 31 tahun juga ini juga bakal gue jual pastinya dan center back disini ada Tomori Tomori ini masih muda deh setau gue yep 20 tahun ya iya overall ratingnya wah lumayan loh akselerasinya 81 agility nya 81 sprint speednya 83 untuk seorang center back gila sih ini emas banget sih Tomori pokoknya Bryson Warghorn Johnson ini kayaknya bakal gue jual 3 pemain Johnson tadi berapa umurnya 31 ya bener oke kemudian ada Malone umurnya 27 gue gak tau bakal jual dia apa enggak nanti kita lihat aja ya kemudian ada Bogle Bogle ini masih 17 tahun ya masih cukup muda posisinya adalah right back good kemudian disini kita punya striker lain selain Warghorn ada Marriott Marriott ini umurnya 23 masih muda tapi overall ratingnya bagus coy banyak yang hijau kenapa dia pake striker tua coba di ininya defaultnya akselerasi akselerasi akselerasinya 88 agility nya 82 balance nya 83 jumping nya 82 wah gila sih sprint speednya 83 ini mantep loh kenapa gak dijadiin line up utama dah Marriott parah banget ada Nuggen juga ya Nuggen ini lumayan tapi ya standar lah pemain tua ternyata dia yang pastinya bakal gua iniin juga bakal gua buang tampaknya kemudian untuk foreseed foresight umurnya 29 tahun Evans 23 tahun masih muda oke Joseph Zun umurnya 27 sprint speednya 91 dia dia posisinya right wing bagus kemudian ada King King ini King nya siapa namanya Leicester city ya setau gua udah 29 tahun doi kemudian ada Bird usiannya 17 tahun Ambrose 29 tahun ada Olsen 30 tahun gila ini bakal banyak squad yang gua remaja akan ditampaknya nih di Derby county khususnya oh ini gila sih gua baru liat A nya akselerasinya 86 agility nya 90 balancenya 89 coy sprint speednya 85 kenceng nih dong ini umurnya tapi udah 30 ya waduh oke ini kemudian ada McDonald left back ya pemain muda ini potensial sepertinya kemudian keepernya ini keeper muda ini tampaknya nih si Ravast 20 tahun ya bagus dan terakhir adalah Witan Sulaiman guys ini dia overall ratingnya masih pada merah semua ya wajar ya pemain muda asal Indonesia ya kan ibaratnya jadi kita gak bisa berharap banyak tapi weak footnya dia 4 skill movenya 3 posisinya camp dan lain-lain umurnya masih 16 tahun disini karena emang ini tahun 2018 2019 ya tarimotnya ya oke guys segitu aja sih menurut gua untuk taktikal formasi nanti gua belum tau ya kedepannya seperti apa kalian nanti bisa komen juga di kolom komen di bawah kira-kira derby county ini enaknya pake formasi apa nih untuk kita langsung masuk ke pertandingan pertama kita ya di karimot nanti untuk formasinya juga nanti ada kita bakal pake apa 433 atau apa atau 442 atau gimana untuk taktik sepertinya gua udah tau nanti bakal pake apa tapi nanti aja yang gua tentuinnya jangan sekarang kalian bisa komen dulu di bawah nanti baru gua pikirkan dan gua pertimbangkan ya baiknya kita pake formasi apa nih untuk derby county oke segitu aja sih mungkin untuk episode kali ini kita sedikit perkenalan aja tadi dari masalah target board dan segala macem dan ada pemain Indonesia juga Witan Sulaiman tadi ya overall ratingnya 58 kalian udah tau juga dan kalau kita cek calendars disini kita bakal ketemu awalnya sama Frosinone Frosinone atau apa nih nyebutnya nanti mungkin gua bakal cari dulu ya Frosino Frosinone kali ya Frosinone Kalsio oke kita bakal ketemu dia dulu nanti dan ya kita lanjut aja nanti di episode kedua ya mungkin segitu aja dulu guys untuk episode kali ini semoga informasi yang bisa kalian dapet di video kali ini bisa kalian carna baik-baik dan juga kalian review nanti dan itu juga bakal jadi bahan pertimbangan gua supaya kalian salah satu dari kalian supaya bisa dapetin penghargaan Best Assistant Manager dan dapet pelakat eksklusif dari IRW Channel pastinya untuk career mode Derby County ini ya karena akan ada 3 buah pelakat yang bisa kalian dapetin selama mengikuti career mode di Derby County ini oke mungkin segitu aja dulu video kali ini guys makasih sekali lagi buat semua yang udah nonton dari awal sampai habis jangan lupa di like videonya dan di share ke teman-teman kalian jangan lupa untuk subscribe juga buat yang belum guys see you guys on the next video goodbye thank you guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.